Intro Personel gabungan Polres Labuhan Batu dipimpin Kabak Ops Kompol Marludin dan Kasat Narkoba AKP Martualesi Setepu, Kasat Sabara AKP Andi Karna melakukan penggerebekan di Jalan Padang Bulan, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Ranta Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Penggerebekan dilakukan karena tempat tersebut diduga menjadi tempat transaksi peredaran narkoba yang sudah lama diketahui oleh masyarakat Labuhan Batu. Sebanyak 30 personel berhasil mengamankan 5 orang laki-laki dengan hasil tes urin positif. Dari lokasi penggerebekan turut diamankan 3 buah buang alat hisap sabu terbuat dari gelas minuman kemasan, 3 buah mancis, dan 8 bungkus plastik klip kosong. Kasat narkoba Polres Labuhan Batu AKP Martualesi Setepu membenarkan penggerebekan kampung narkoba. Penggerebekan dilakukan berkat laporan masyarakat yang sudah resah akan kegiatan narkoba di daerah tersebut. Adapun kelima penyalah guna narkoba tersebut selanjutnya akan dilimpahkan ke BNNK Labuhan Batu Utara untuk dilakukan rehabilitasi. Hari ini kita bersama tim gabungan dari Sanarkoba Cabara yang dipimpin Bapak Kaba Ops ya atas perintah Bapak Kapolres Labuhan Batu AKBP Anhar Arlia Rangkuti SIK melaksanakan grebek narkoba di mana informasi ini kita terima sebelumnya dan sudah kita lakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan 5 orang terduga penyalah guna narkoba karena dari hasil pemeriksaan urin yang kita lakukan, kelimanya positif urinnya mengandung jad metapetamina. Dari Sumatera Utara, tim Liputan melaporkan. Kita serahkan ke BNN. Terima kasih telah menonton!